Proses naturalisasi SMPTNM sampai di Kemenkumham Jordi Ahmad dan Sandy Walsh tunggu SK Presiden untuk ambil sumpah WNI Proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia Senior terus berjalan Berikut adalah beberapa update-nya dari Kemenkumham RI Di tengah mencuatnya dua nama calon pemenaturalisasi Timnas U20 Indonesia Proses naturalisasi tiga pemain untuk Timnas Indonesia Senior terus berjalan Ketiganya adalah Jordi Ahmad, Sandy Walsh, dan Shane Pittenema Hal itu disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Dr. Edward Omar Sharif Harits kepada awak media termasuk bolaspo.com Pria yang akrab disapa sebagai Prof. Eddie itu memastikan dua nama Yakni Jordi Ahmad dan Sandy Walsh prosesnya sudah sampai Presiden Sekarang sudah di Presiden, ujarnya Kalau saya tidak salah satu atau dua minggu yang lalu Itu kemudian kita hanya menunggu SK Presiden Begitu ada SK dari Presiden maka harus Kalau saya tidak salah dalam waktu dekat Satu bulan itu harus ambil sumpah sebagai warga negara Indonesia Tambahnya Dengan begitu peluang Jordi Ahmad dan Sandy Walsh main untuk Timnas Indonesia Di Piala AFF 2022 masih terbuka Piala AFF 2022 akan digelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 Timnas Indonesia bergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang Timur Leste versus Brunei Darussalam Insya Allah masih ada waktu lebih dari satu bulan Kata Prof. Eddie Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali Dan Wakil Kementerian Hukum dan HAM Edward Omar nampak sumringah saat mengikuti rapat di gedung DPR RI Jakarta 29 Agustus 2022 Jordi dan Sandy memang telah didaftarkan lebih dulu untuk proses naturalisasi Sementara satu nama lagi Shane Pettin Amal proses baru sampai di Kemenkumham Prof. Eddie mengkonfirmasi hal tersebut Sementara itu untuk dua pemain calon naturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia Justin Hapner dan Ivar Jenner Menurut Prof. Eddie prosesnya belum masuk ke Kemenkumham Itu kami belum menerima Nanti saya kira tanyakan langsung ke Kementerian Pemuda dan Olahraga ya Tambahnya Di sisi lain Ivar dan Justin tengah menjalani proses wawancara dengan Badan Intelijen Negara Yang merupakan bagian dari proses alih kewarganegaraan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!